Ke kasus lakam maut AQJ, penyidik satuan lalu lintas Bolda Metro Jaya akhirnya memeriksa tersangka kecelakaan maut AQJ. Pemeriksaan terhadap putra musisi Ahmad Dhani tersebut dilakukan di rumahnya di daerah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Polisi memberikan 21 pertanyaan kepada AQJ seputar kecelakaan maut tersebut selama kurang lebih 4 jam. Selama pemeriksaan tersebut, AQJ didampingi oleh kuasa hukumnya, orang tua, dan bapas kemonkang. Polisi menyatakan penyidikan terus dilakukan untuk menggali dan mengumpulkan keterangan sebanyak mungkin terkait kecelakaan maut tersebut. AQJ menjadi tersangka setelah mobil yang dikendarainya mengalami kecelakaan di Tol Jagorawi pada awal September lalu. Dalam kecelakaan tersebut, 7 orang tewas. Pada prinsipnya, Adul sudah bisa menyampaikan keterangan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia lakukan pada saat kejadian. Dari hasil penyidikan hari ini seperti apa sih Pak Mungkin? Polisi sudah meminta keterangan sekitar kejadian, proses kejadian itu, sejumlah 21 pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih.